Presiden Jokowi Dodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Jumat pagi bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN dan delegasi. Gedung Sekretariat ASEAN menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan itu. Presiden Jokowi mengatakan tantangan ASEAN semakin berat ke depan dan pekerjaan yang semakin banyak. Untuk itu organisasi ASEAN harus semakin relevan dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan dan kedamaian. Mengenai pembangunan gedung Sekretariat ASEAN, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembangunan gedung di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan sudah memasuki bulan ketiga. Gedung diperkirakan rampung selambat-lambatnya awal tahun 2019. Gedung Sekretariat ASEAN didirikan di Tanah Hibah Pemprov DKI Jakarta seluas 11.000 meter persegi dan pembangunannya menelan biaya sekitar 500 miliar rupiah yang seluruhnya ditanggung oleh Indonesia. Maka ke depan tantangan kita lebih berat, pekerjaan kita lebih banyak dan untuk melakukan pekerjaan yang banyak ini perlu didukung oleh satu Sekretariat yang kuat bukan hanya dari sisi sumber daya manusianya, tetapi dari sisi infrastruktur termasuk gedungnya. Karena gedung yang lama saya kira sudah tidak cukup untuk menampung kegiatan-kegiatan ASEAN. Dan Presiden tadi secara jelas memesankan agar pengelolaan atau agar pertemuan, terutama adalah pertemuan-pertemuan ASEAN, dapat dilakukan secara lebih efisien dan pada saat gedung ini sudah jadi, maka harapannya tentunya kegiatan-kegiatan ASEAN dapat dilakukan di gedung.